Kita akan masuk ke ruang sidang paripurna. Siap ya guys, bismillahirrahmanirrahim. Satu, dua, tiga. Wow. Aduh ini gue kayak mimpi. Aku duduk di kursi presiden ya guys. Kalian harus lihat point of view gue ketika misal gue jadi presiden tuh kayak gini nih. Tuh lihat. Wow, ternyata The Hakim Story sudah mau 1M subscribers. Wah, ayo dong yang belum subscribe, subscribe please. Oke. Oh iya jangan lupa juga subscribe Aisyah Kim. Itu channel terbaru kita. Punyanya Aisyah. Oke, terimakasih. Ayah tau nggak kita diizinkan buat melihat ruangan Pak Bamsud. Let's go guys. Assalamualaikum. Muuu Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Pak Bamsud. Ngumpang. Oke guys, kita menuju ke luar. Ini nggak sembarangan orang loh bisa masuk ke area sini. Tapi maksudnya ini semua bisa dengan tujuannya yang benar. Tujuannya yang nyata buat apa gitu ya. Iya benar. Karena ini sebetulnya milik rakyat. Jadi semua rakyat buat kesini. Nih kita lihat nih. Tapi kesempatan untuk ininya itu susah. Sudah Pak. Lagi sejak Mas Bambang ketua DPR ini. DPR dan MPR benar-benar ini gedung parlemen dijadikan rumah rakyat. Tuh. Jadi semua saja bisa kesini. Hei. Kadang komunitas-komunitas juga bikin kegiatan di gedung ini. Wow. Nggak ada ketakutan gimana gitu? Tidak ada. Hei. Jadi memang ingin mewujudkan benar-benar sebagai rumah rakyat. Siapa saja bisa kesini. Oke. Kalau begitu. Tuh. Kita naik sini guys. Tuh. Ini nih. Biasanya kan foto para menteri atau apa itu ya. Iya benar. Di atas sini. Di atas sini. Jadi. Maksudnya tadi saya yang susah itu masuk ke ruangan Bapak itu susah banget guys. Kalau ini mah ini udah area milik rakyat dan. Ya beda periode beda peraturan juga ya. Benar-benar. Benar sekali. Wow. Lu harus lihat sini nih. Tuh. Oh my God ya Allah. Mantap kan? Aku senang. Aku happy. Bisa foto di sini atau di sana nanti mas? Kalau foto. Sini ya. Wow. Guys. Gua ada di sini. Apa ngambilnya dari sini? Mas Irvanya di situ. Keren banget. Keren ya. Gimana kalau kita mendekat siap? Satu, dua, tiga. Ruang rapat paripurna guys. Ada di depan mata. Di sini para perwakilan rakyat. Benar-benar memikirkan kita semuanya. Dan di ruang ini Presiden dan Wakil Presiden dilantik oleh MPR. Betul. Presiden dan Wakil Presiden dilantik oleh MPR. Tuh. Oke guys. Dari. Capek gue. Dari MPR. Gue ditemani sama staff dari Pak Bamsud. Terima kasih. Terima kasih ya Nuhun Bishan ya. Ya sama-sama. Terima kasih ya. Guys doakan mudah-mudahan para wakil rakyat ini diberikan kesehatan ya. Amin. Supaya bisa menyuarakan aspirasi rakyat untuk kesejahteraan umat, kesejahteraan Indonesia ya. Ya kalau misal ada, masih ada kritik dan lain sebagainya. Ya itu namanya juga manusia ya. Ada perbedaan-perbedaan. Tapi mudah-mudahan semuanya tujuannya sama kok untuk kemajuan Indonesia. Betul sekali Om. Guys ngos-ngosan. Lihat dulu ya. Mau rapat kesana? Boleh, boleh, boleh. Oh kayak gini. Iya. Gue ajakin dulu semuanya buat lihat detail guys. Kayak gini. Maaf ya. Gue emang nggak ada niat buat jadi anggota parlemen sih guys. Jadi kayak gini-gini kapan lagi? Ya sapatnya 24 Mas. Jadi anggota. Wow. Lihat Pak. Nantuk ya Pak. Jadi kegiatan di ruang rapat paripurna itu tadi pelantikan presiden dan wakil presiden. Wakil presiden. Kemudian juga rapat paripurna anggota MPRRI juga. Hmm. Jadi ini tanggal 16 sidang tahunan MPRRI. Kemudian tanggal 17 kan keperayaan 17 Agustus. Oke oke. Oh itu disitu. Ngumpul semua itu. Benar. Timplok ya. Dan 5 tahun sekali pelantikan presiden dan wakil presiden. Ini ngepelnya berapa orang Pak? Berapa orang masa ngepel? Ada 5 orang sih. 5 orang setiap parinya? Iya. Ada 5 orang. Yang ngepel ini mah guys. Pagi mulai, sore selesai. Oke. Keren. Selamat bertugas. Siapa Iwan ya? Di kunci ya mas? Di kunci. Di kunci ya? Dari mana? Nanti saya panggilin ada. Kalau mau. Bisa dibuka. Boleh lihat. Boleh ya. Guys. Rezeki guys. Siap. Kita diizinkan buat masuk lewat. Lihat masuk ke dalam. Haaah. Makasih Pak Iwan. Guys. Kita akan masuk ke ruang sidang paripurna. Yang dalam setahun paling cuma beberapa kali saja lengkap ya. Benar. Siap ya guys. Bismillahirrahmanirrahim. Satu. Dua. Tiga. Bye guys. Wow. Aduh ini gue kayak mimpi. Sebagai anggota Dewan. Maafin truk sih. Gaya banget. Aduh. Cocok gak gue? Cocok. Iwan fotoin Wan. Di ruang pimpinan? Di meja pimpinan. Kita datang ke sini sekarang. Wah. Nah di ruang ini presiden dan wakil presiden dilantik oleh MPR. Aduh. Aduh gue kasih banget maksudnya. Ya Allah. Iya gue seneng banget. Wow. Guys lihat di sini nih. Kursi inilah yang diperebutkan. Untuk memanjukan bangsa. Oke. Berebut untuk bisa menyuarakan. Benar. Ya di situ. Lima tahun sekali. Lima tahun sekali. Dan di sini kok. Eh truk sih. Maaf. Dewan ketua. Gitu-gitu. Supaya terinspirasi. Tuh. 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 Eh mau lihat ya di balik. Itu tuh. Si palu itu selalu ada di sana. Enggak. Palu disimpan. Takut dibawa pulang. Cepet. Cepet. Oh. Jadi kalau ini tuh. Ini ada lima kursi. Iya. Satu tengah sih apa? Nah tergantung. Sidangnya sidang apa. Oh. Gitu kan. Kalau DPR ya berarti. Ketua DPR. Wakil-wakil. Oke kalau ketua MPR. Kalau yang tanggal 16 itu. Sidang bersama. Berarti ketua DPR. Ketua MPR. Ketua DPD duduk di sini. Kalau presiden dan wakil. Presiden di sebelah kiri dan kanan. Oh. Sebelah kanan presiden. Oke. Di sini kursi presiden. Guys. Masya Allah. Wow. Eh. Ruangan ini ya. Auranya tuh beda loh. Zip. Gitu. Ya kan. Betul gak sih? Bener. Ijin boleh duduk sih sih. Silahkan. Aku duduk di kursi presiden ya guys. Bismillahirrahmanirrahim. Wow. Gak cocok jadi presiden ya. Gak. Presiden taksi. Presiden taksi. Kalian harus liat. Point of view gue. Ketika. Misal. Gue jadi presiden tuh kayak gini nih. Tuh liat. Oke. Haduh. Dan bayangkan ketika gue jadi pimpinan sidang. Bismillahirrahmanirrahim. Pak Bamsud juga. Berarti kalau itu di tengah ini. Bayangkan jadi beliau nih. Sebelum melantik presiden ya. Wow. Wow. Masyarakat. Wow. Masyarakat. Wow. Dari gedung inilah. Berbagai macam keputusan-keputusan untuk negeri. Masa depan Indonesia. Ada hasil dari diskusi ruangan ini. Interupsi pimpinan. Dari belakang ini. Interupsi dari belakang. Ya lo berikan ruangan ini keberkahan. Berikan hati para pemimpin kita. Diberikan kebersihan untuk kemaslahatan umat. Untuk kemajuan kita. Ya. Jadi gini guys ya. Gue yakin tayangan ini. Banyak pro kontra di dalamnya. Alah. Manusia berbeda-beda. Ada yang amanah. Mungkin ada yang tidak. Jangan sampai orang-orang yang tidak amanah. Mencoreng orang-orang yang sudah amanah. Orang-orang yang mendedikasikannya untuk negeri. Dengan maksimal. Jujur. Ya. Ada yang penyewean-penyeweangan. Kekeliruan-kekeliruan. Tapi masih banyak juga. Orang yang berusaha dengan hati. Untuk memanjukan negeri. Makanya tadi saya berdoa. Mudah-mudahan. Dibersihkan hati semuanya. Untuk kemaslahatan negeri. Umat semuanya ya. Buat para pemimpin-pemimpin bangsa. Saya mewakili rakyat Indonesia. Titip. Mudah-mudahan. Negeri ini makin maju. Tidak kalah dengan negeri-negeri yang lainnya. Oke. Thank you Pak Bambang Susatyo. Selamat menjalankan tugas. Mudah-mudahan terus amanah. Seperti yang selama ini Bapak lakukan. Dan saya bersyukur bisa dekat dengan Bapak secara pribadi. Dan sampai detik ini saya belum menemukan hal-hal yang. Layak untuk digunjingkan. Kok buat saya pribadi. Oke guys. Thank you Pak Bambang Susat. Mas, terima kasih ya. Terima kasih Mas. Assalamualaikum. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.